Gatot Kaca Hebat dibandingkan Spider-Man loh Masa sih? Kekuatannya luar biasa Bisa sendirian mengalahkan pasukan musuh Hah? Dia juga bisa terbang Wah Julukannya otot kawat tulang besi Wah kok kayak superhero aja bun? Iya Memang bisa dibilang begitu Gatot Kaca dan tokoh-tokoh pewayangan lainnya itu adalah superhero-nya Indonesia Oh gitu? Seru juga ya Coba bun ceritain lagi tentang wayang Aku mau denger Oke Tapi kamu sambil mengerjakan tugas ya Iya baik bun Wayang itu adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat Terutama di Pulau Jawa dan Bali Walau begitu Pertunjukan ini juga populer di daerah-daerah lain Sumatera Dan wilayah Semenanjung Malaya Juga memiliki beberapa kebudayaan wayang Yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu UNESCO pada 7 November 2003 telah mengakui wayang sebagai mahakarya warisan budaya tak benda dunia Yang kemudian disertifikasi pada tanggal 4 November 2008 di Paris Wayang sendiri ada berbagai jenis loh tergantung dari daerah dan bahan untuk pembuatannya Misalkan wayang kulit, wayang bambu, wayang kayu, wayang potehi, wayang rumput, atau wayang motekar Ada juga wayang yang diperagakan langsung oleh orang Sehingga dinamakan wayang orang Wah keren juga ternyata wayang itu bun Aku baru tahu Iya keren dong Iya kan Makanya kamu jangan cuma taunya Spiderman atau superhero negeri lain Iya deh bun Pahlawan super Indonesia sangat hebat Habis ini kita nonton wayang kulit yuk bun Hehehe yaudah kamu selesaiin ya tugasnya Biar wayang katot kacanya jadi keren Sebagai pelajar Pancasila yang berkarakter Kita harus mendukung upaya pelestarian budaya Serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang banyak terkandung dalam kesenian wayang Selamat Hari Wayang Nasional Serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang banyak terkandung dalam kesenian wayang